bertemu kembali di channel youtube ismantor info pada kesempatan kali ini kita akan mereview tanaman sawi yang baru saja kita panen ini ya ini sudah panenan yang kelima kalinya karena ini kita seleksi ya yang besar-besar dulu yang kita panen jadi yang kecil kita tinggalkan dan itu hampir tiap hari ya kita panen karena kalau tidak kita panen tiap hari ini cepat sekali besarnya ketika saya sudah ukuran seperti ini jadi jangan sampai terlalu besar karena jika terlalu besar itu akan muncul keluar bunga seperti ini sudah cukup bagus ini besar lagi juga bisa ini ada beberapa yang lebih besar ini kita lakukan pemanenan ini ujungnya juga tidak begitu bersih ya karena ini musim penghujan jadi tanah itu mudah sekali nempel dan terjadi Hai diperatan atau tanah air hujan yang menyentuh tanah sehingga tanah terlempar ke tanaman kita gunakan pisau seperti ini kita cabut dan kita potong seperti biasanya ini dia Hai ini yang kita pencarikan kemarin ya yang kita jarangkan dan ini penyemaan kemarin ini sudah pada bolong-bolong ya ini sudah tidak ada di sini ini sudah kita panen Hai nah ini tadi yang baru saja kita panen nih kita cabut itu tanahnya masih baru kita cabut ya Hai ini ini maksud saya nih ada bunga itu karena jika jika kita panennya tidak kita pilih yang besar-besar tuh yang besar akan cepat muncul bunga Hai dan ini juga ya ini bekas Hai patahan ya ini kita cabut dan kita potong Hai ini untuk praktek pemotongannya di video yang lain sebelumnya yang untuk pangasari sama capi sudah saya videokan ini karena saya videokan sendiri ya jadi tadi waktu panen tidak bisa memvideokan ya karena satu tangan itu mencabut seperti ini dan yang satu lagi itu memotong seperti ini Hai jadi tidak bisa memegang kamera yang lain itu ada bunga lagi itu Tuhan sudah cukup tua Hai itu sudah besar-besar itu ya di sana ini lain musim kupu ya kupu tadi tuh jadi ini bagian dimakan ulat ini kupu pada ke sini habis itu ulat menetas seperti ini karena ini saya minim semprot ya ini baru saya semprot sekali Hai untuk inseknya Hai karena jika terlalu banyak penyempatan Hai tutip kurang bagus ya menurut saya dan ini juga saya makan sendiri bersama saudara-saudara dan sebagian ini kita jual ya Hai ini yang hasil penjarangan kemarin sudah mulai besar-besar juga curah hujan sangat deras sekali sehingga kita di malam juga hujan bisa ambil pagi ya ini baru jam tujuh karena ini petik tadi ada warung yang calling suruh metikkan ini langsung saya petikan Hai dan sudah petikan beberapa kali ini ya Hai ini yang sudah kita jarangkan ini sudah cukup besar-besar namun sedikit berbeda ya tanaman yang sinar matahari langsung hujan sama yang tertutup nah ini tertutup beda atau untuk sawi lebih bagus yang tertutup seperti ini nah ini sisa hasil daripada pemotongan sama yang dimakan ulat ini tidak saya ambil seperti ini ya ini habis nih dimakan ulat ini karena hampir tiap hari saya panen ya tadi jadi balabung dibangan ulat tidak saya semprot ya Hai yang sedang ada ulatnya ada telur ulatnya saya cabut seperti ini nah seperti ini ini walaupun masih bisa tumbuh Hai masih bisa tumbuh yang ini tapi ini ada telur ulatnya ini jadi saya cabut ya tidak menyebar ke yang lain Hai karena kalau kita semprot tiap hari dan kita panennya tiap hari terlalu banyak endapan fungisida ataupun endapan bahan kimia sehingga tidak begitu bagus untuk tubuh kita ya jadi kalau saya sudah mulai panen seperti ini ini sudah mulai besar-besar seperti ini ya ini tidak akan saya semprot karena saya panennya tiap hari ya sobek-sobek seperti itu tidak apa-apa Hai karena ini yang beli juga tetangga jadi ini hampir tiap hari saya panen dan itu di warung tetangga itu itu yang menampung dan yang membeli juga tetangga-tetangga jadi tidak terlalu banyak bahan kimia ya Hai ini kotor itu dan loncatan tanah dari jatuan air hujannya Nah itu kalau yang ini Hai yang Hai di dalam rumah tanaman enggak bersihkan nah ini Hai beda sekali Hai tanahnya kering itu tidak atasnya tidak terkena hujan kalau yang ini Hai nah terlihat sangat kotor Hai tapi tidak apa-apa itu tanah ya dipasuh dengan air mengalir udah bersih Hai Hai batangnya juga banyak yang Hai bawah itu karena curahan air hujan yang cukup deras ini musim hujan yang sangat deras nah kelemahnya seperti itu tapi keunggulannya harganya Hai itu berbeda jauh ketika musim kemarau pada saat-saat hujan seperti ini harganya Alhamdulillah lumayan ini sudah siapkan dan kita panen setiap hari kita ambil yang besar-besar Hai ini hasil dari pemotongannya ini atau yang tidak layak kita jual Hai kita ambil kita bersihkan dan kita kasih makan ikan ini kebetulan dekat ya memang saya buat ya Hai ada kolam buat penampungan air bagusnya kita bersihkan ya biar bahannya juga bagus Hai nah sebelah sana terdapat kolam yang sengaja saya buat ini untuk pengairan juga ini Hai ini ada pipa ini dari kolam situ mungkin besok saya review kan ya khusus desain kolam ini ya dan ini ada selang ke sini Hai bahwa itu sampai sana Hai jauh ketika menanam beberapa hal yang lain itu kita tinggal membuka membuka keran nah ini ada keran yang sini nah itu keran ini juga ada keran ini cuci tangan nah ini dia nah ini kolamnya nah itu isinya ada ikan patin, ikan nila, ada bawal nah ini kita masukkan nah seperti itu ini pagi hari seperti ini ini sore hari besoknya sudah habis ya nah seperti ini sore hari tinggal batang-batangnya seperti ini biasanya ini kalau bawalnya besar-besar ini ini sudah dimakan, ini kemarin yang besar bawalnya sudah kita pancing ya seperti ini ini tinggi ini ya ini airnya segini nah ini itu lahan kita di bawah jadi airnya bisa sangat mengalir sangat kencang ya nah ini juga udah keran buat cuci tangan air mengalir dan kalau mau mengakukan pengocoran atau apa-apa juga ambilnya dari sini ya mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai review panen sawi pada musim penghujan yang sangat lebat sekian dulu ya video kali ini jangan lupa like and subscribe channel youtube Isman Toro Info terima kasih selamat menikmati selamat menikmati